Ya, setelah kita kembali menghubungi rekan Jastrul Effendi dari Kabupaten Bekalis terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang ada di sana. Ya, selamat sore rekan Jastrul Effendi, bagaimana dengan informasi terkini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan? Selamat sore, Chandra dan Pemirsa. Bisa saya laporkan paket terkini 4 Maret tahun 2021 terkait kebakaran hutan dan lahan. Bisa saya informasikan Chandra dan Pemirsa untuk Kabupaten Bekalis sendiri, telah terjadi kebakaran hutan dan lahan, tepatnya di Desa Tuduklatak, Kecamatan Bekalis, Kabupaten Bekalis, Triau. Nah, di lokasi kejadian, pihak BPBD bekerjasama dengan pihak NI dan Polri, serta dibantu masyarakat melakukan pemadaman di titik lokasi kebakaran hutan dan lahan di titik tersebut, Chandra. Ya, tadi terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemadaman yang ada di sana, apa saja yang dihadapi oleh para petugas? Ya, terkait kendala dalam kesempatan ini bisa saya informasikan. Petugas dalam melakukan pemadaman di titik lokasi kebakaran, kendala yang mereka hadapi masih seputar air dan ini punya alat. Ini juga membuat kesulitan tersendiri bagi petugas dalam melakukan pemadaman api di lokasi kejadian. Ya, terkait dengan dampak dari kebakaran hutan dan lahan tersebut, apakah sudah menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas masyarakat atau seperti apa kondisinya? Baik, Chandra, bisa saya informasikan, meskipun Kabupaten Bengkalis saat ini di sejumlah titik kecamatan di Kabupaten Bengkalis mengalami kebakaran hutan dan lahan, namun belum menimbulkan kabut asap. Masih bisa kami informasikan kondisi cuaca di Bengkalis cukup baik. Ya, upaya pendinginan seperti apa yang dilakukan? Baik, upaya pendinginan, di titik-titik kebakaran, petugas BPBD, TNI, dan Polri, dalam beberapa hari terakhir juga melakukan pendinginan di sejumlah titik di kecamatan Bengkalis. Namun bisa saya informasikan Chandra dan Pemirsa bahwa di Kabupaten Bengkalis sendiri hingga saat ini luas kebakaran hutan dan lahan sudah terjadi seluas 120 hektare lahan gambut. Ini kebakarannya lebih kebakaran gambut. Ya, hal ini dikakibatkan karena lahan tersebut adalah lahan gambut seperti itu. Apa saja upaya-upaya untuk pencegahan dalam meluasnya kebakaran hutan dan lahan dan juga himbawan kepada masyarakat terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang ada di Bengkalis? Baik, Chandra dan Pemirsa, sebelumnya pemerintah Kabupaten Bengkalis juga telah melakukan sosialisasi kepada pemerintah kecamatan, desa, serta saling berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar di cuaca panas seperti saat ini. Sejauh ini, prediksi cuaca dalam artian apakah cukup panas atau seperti apa? Dalam kondisi kemarau atau apa saja penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di sana, Chastro? Ya, penyebab kebakaran yang terjadi di sejumlah titik hingga saat ini bisa kami informasikan, belum, apa istilahnya, kurangnya, apa, minimnya kesadaran mungkin ada oknum yang membakar Chandra, atau masyarakat yang beraktifitas di hutan mencari madu sehingga membuat kontong rokok dibuang begitu saja juga penyebab, salah satu penyebab maksud kami membuat terjadinya kebakaran. Baik, terima kasih rekan Chastro FND atas laporan Anda terkait dengan informasi kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Terima kasih, selamat kembali bertugas.